Terima kasih. Bagaimana strategi yang pas menurut Anda untuk menekel atau menghadapi berbagai disinformasi yang ada di media sosial yang kemudian menimbulkan dilema-dilema yang baru juga yang kita lihat hari-hari ini? Ya ini karena tidak semua paham paripurna tentang ilmu apa COVID gitu kan. Ada varian Alpha sampai Delta, Kappa dan sebagainya. Saya izinkan Mbak Nanak saya karena terbiasa ya isi hati, isi kepala saya itu kalau saya tuangkan ketulisan serumit inilah kira-kira begitu. Nah jadi kalau kita lihat ada masalah di public communication ya cara kita menyampaikan urusan COVID ini. Nah masyarakat itu Mbak kan terbelah sekarang ada yang geng kesehatan atau ekonomi. Nah pemerintah sudah memutuskan dua ini tidak bisa dibelah begitu saja harus ada tarik ulur. Saya kira itu sudah disepakati. Nah masyarakat ini sekarang Mbak ada yang mengkonsumsi informasi seperti saya, ada yang mengkonsumsi informasinya lewat expert, ada juga influencer, Thomas itu tokoh masyarakat, tokoh agama, total itu tokoh digital atau telegram. Ada juga kelompok provokator, ini akun-akun pernah nuduh saya macam-macam ada di sini. Ada juga emak-emak ngumpul di sini lah kira-kira ya. Nah kita bagi tiga ada yang ilmiah hasilnya, hoax juga banyak, ada yang berbeda pendapat lah, ini yang rame. Nah kemudian ada sudut pandang politik juga. Jadi kalau politik ini dipakai membahas urusan COVID, isunya itu kan tentang mengkritisi berlebihan lah ya, ada yang fokus di sini. Nah masyarakat Mbak Nana sekarang itu terbagi tiga. Ada yang masih di kelompok gorongan denial yang tidak menerima tidak percaya COVID. Maka konsumsi informasinya itu ini, konspirasi, COVID bisnis, Cina kuasa IRI, mikrochip, globalis, di-COVID-kan, haram, settingan pemerintah, endorser COVID, lain-lain. Ada sebenarnya mayoritas ini sudah ada di sini, golongan nerima dan golongan yang beradaptasi. Golongan nerima itu, dia menerima COVID itu ada tapi nggak mau prokes. Nah golongan yang beradaptasi, yang kita doakan, yang terjadi di Jepang, di Eropa, ini sudah di sini. Nah hari ini masyarakat itu kondisinya ya capek, lelah, bosan, marah, pasrah, dan apatis lain-lain. Nah sehingga pesan saya Mbak, dari semua ini dahulukan pesan dari pemerintah dan dahulukan pesan dari ekspert. Kira-kira begitu. Serahkan pada ahlinya, jangan ahli musik ngomongin kesehatan. Kan nggak nyambung. Kalau kita ngomong musik, nanyanya ya ke pemusik, bukan ke dokter. Kalau ngomongin COVID, nanyanya ke dokter, bukan ke pemusik. Nah sehingga tokoh-tokoh influencer yang followernya banyak, tapi ilmunya bukan di kesehatan, saya titik, selalu check and recheck, mengkonfirmasi kepada kelompok ekspert ini. Kalau pemerintah dianggap kurang memadai kira-kira. Sehingga kita bisa menghindari yang namanya hoax. Nah pemerintah sendiri Mbak, ada isu-isu kepemimpinan, ada yang top down. Makanya Pak Luhut masuk di sini nih, sudah lebih baik. Dulu-dulu tahun lalu Pak Luhut belum masuk, agak repot di sini. Bottom up, itu aspirasi kita. Dibanding-bandingin dengan India, isu global kan, kepemimpinan. Pusat daerah dibanding-banding, macam-macam. Jadi ini yang ada di kepala saya Mbak Nana, bahwa semua ini harus kita kelola dengan baik. Ujung-ujungnya kami berharap Indonesia ini masuk ke golongan tiga ini. Yaitu menerima, mau beradaptasi, move on, dan melakukan post-covid lifestyle atau mindset kira-kira begitu. Inilah kira-kira Mbak Nana. Itu kan ada satu, dua, tiga golongan. Golongan denial, golongan menerima, golongan adaptasi. Gol kita yang ketiga kan, golongan adaptasi. Tapi kalau sekarang jujur nih Kang, lebih banyak yang denial apa udah ada yang golongan dua tuh Kang? Oh, lebih banyak golongan dua menurut saya. Golongan dua itu nerima covid, tapi nggak denial, tapi belum taat, masih banyak. Denial itu noisy minority Mbak. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi bising kira-kira begitu. Ya, bising sekali ya kan rasanya sampai seolah-olah semuanya kita masuk golongan denial begitu. Padahal kalau dilihat-lihat sebetulnya jumlahnya sangat minim, cuma mikrofonnya betul-betul besar begitu ya. Ya, contohnya yang sederhana gini Mbak Nana. Kita lagi ngebahas PPKM darurat, ibaratnya kita ini lagi membangun jembatan yang putus. Jembatannya itu faktual, putus. Kita lagi nyambung. Di sebelah sana ada kelompok masyarakat masih ngebahas itu jembatan putusnya oleh UFO, oleh alien, oleh Amerika, oleh apa. Jadi nggak produktif, makanya energi saya nggak akan ngebahas ke mereka-mereka yang ngurusin covid dari mana. Saya fokus mengembalikan urusan ekonomi, ngendaliin kedaruratan, dan lainnya. Mbak Nana, tapi saya ada hadiah buat Mbak Nana nih, kalau boleh. Oh iya kan? Saya punya mind mapping, siapakah Mbak Najwa Sihab? Aduh ini menghibur di tengah dilema. Satu. Iya, biar nggak terlalu serius dikit lah satu menit. Satu, dagunya kelihatan sekering gatel, karena gayanya selalu gini nih. Dua, cerdas, sudah pasti. Amin. Cantik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam buat teh cinta. Anaknya Bikures, luar biasa. Kalau ngomong cepat banget. Suka memotong omongan narasumber, nah ini Mbak Nana banget nih. Iya, aku mau memotong nih bentar lagi nih, karena durasi. Fashionnya asimetris, terakhir hobi sneakers. Mbak, inilah Mbak Nana di mata saya. Terima kasih Kang Emil. Nanti saya boleh bawa, boleh tolong dikirim ke Jakarta ya Kang, yang itu? Oh iya, nanti saya figurain. Sama yang satunya Kang, yang satunya itu jauh lebih penting dan nanti saya mau posting juga tuh. Boleh ditunjukkan? Oh iya boleh. Boleh Kang, yang tadi mind mapping itu? Oh siap. Saya ada dua sih, ngebahas tentang COVID-nya dan komunikasi publiknya yang jelas gak ya di sini? Lumayan Kang. Agak kurang jelas. Gak apa-apa nanti. Atau di zoom aja Mbak. Iya, dan nanti kita akan taruh di media sosial, supaya mudah-mudahan publik bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang apa yang kita hadapi hari-hari ini. Ini yang COVID-nya, tentang prokes, tentang rumah sakit, tentang testing, tentang ekonomi, ini tentang komunikasi publik yang kita bahas malam ini. Intinya ini semua ada di kepala saya Mbak Nana, kan pusing kan lihatnya kan? Bisa. Gimana yang jalani. Itulah dilema pemimpin daerah. Kang Emil, terima kasih, sehat terus, selamat berjaya ya Kang. Baik, teman-teman tetap di Mata Najwa, setelah ini ada lagi dilema real yang dihadapi oleh masyarakat kita. Pernikahan tidak boleh, resepsi tidak boleh, boleh nikah tidak boleh resepsi. Dan apa yang terjadi, ada hal-hal kreatif yang muncul. Ada yang nikah di dalam bis, ada yang membagi-bagikan makanan setelah pernikahan. Kita akan bahas itu, dilemanya dan solusinya setelah Pariwara. Tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.